Saya Faisal Lanin, saya Alvin Mulana, kembali lagi bersama kami di Masa.TV Oke mas, kita mau masak apa? Mau masak tangkleng dari daerah Tengkleng ini dari masakan Jawa Terus dari Solo Terus tolong jelasin masakan Ya jadi tengkleng itu pakai daging kambing Cuma biasanya kambing utuh Sama pala-palanya Ini tapi iga kita punya? Iya, pakainya iga, iga kambing biar enak Nah terus jadi dimasak bareng sama bumbu kuning sama ada rempah-rempah Rempah-rempahnya ada kapulaga, kayu manis, sama cengkeh Terus ada lemongrass, alias apa namanya kalau bahasa Indonesia? Batang serai Batang serai Ada daun jeruk, daun salam, terus ada cabai rawit Cabai rawit buat pedes-pedes? Buat pedes-pedesnya Jangan lupa dipakain yang namanya santan Oh santan? Sama kayak tongseng? Mirip Tapi tipis Apa tipis? Santan tipis? Iya Nah terus ada apa namanya? Minyak samin ya Oh ini minyak samin? Biar lebih gurih Oh bau minyak samin Nah entar dimasak bareng, pokoknya sampai matang Terus kalau pengen tau episode bumbu kuning gimana cara bikinnya Udah ada di episode yang lalu Jadi tinggal di streaming aja ya Di tonton aja ya Pokoknya begitu lah ya Pokoknya jadi gimana? Kita langsung masak aja apa gimana? Aku jelasin bahannya Ya boleh Mas aku jelasin Oke boleh 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 Nah disini tuh ada Ini minyak saminnya mas ya Ini minyak samin Tapi enggak pakai oh Iya Kalau samin itu bapak saya Eh bapak kamu Iya Disini pakai santan 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 Disini ada cabai rawit mas Disini ada batang serai Batang serai Daun jeruk Daun jeruk Daun salam Disini apa? Cengkeh Kayu manis Disini kapulaga Iya Disini bumbu kuning loh Dihalusin Disini iganya Ika apa mas? Ika kambing Ini saya pakai daging iganya Ika kambing muda Apa? Bahasa Inggrisnya apa? Apanya? Ika kambing muda Lah kan saya orang Solo Jangan aja ngomong bahasa Inggris Walah Oke sekarang Inyongnya udah mau masak Jadi kita masak tanggeleng Pertama kali Ini ada lemongrass Alias apa? Batang serai Aku apain? Digebrek dulu Digebrek Sambil digebrek Saya masukkan minyak ke dalam Pancinya ya Minyak apa? Samin Minyak Minyak saminnya Biar kental ya mas Enggak Biar asik aja Udah nih Udah Kalau itu boleh dimasukkan Kan udah diginiin tuh ya Udah enak boleh masukkan Sambil dia masukkan Saya aduk-aduk Ini daun boleh? Hah? Boleh, boleh masukkan Daun jeruk Ya kan? Daun salam Daun salam masukkan Nah masukkan daun salamnya Ya Weh Weh Oh ini dulu Cabenya Oh cabenya Saya pengen biar aroma cabenya keluar Jadi enak Gitu kan Masuk Makannya jadi gelisah Geli-geli tapi basah Ini aromanya udah keluar banget Bawu cabenya ya Semua memiliki rasa Sebelakangan ya Ya aduk Iya Langsung dimasukkan Bumbu kuningnya Bumbu kuningnya dimasak Pokoknya sampai Sampai goseng Bau langunya hilang Ya kambingnya mas Boleh masuk mas Itu bau kambingnya itu biar enggak Bau itu gimana mas Biasanya disiasat Ini darahnya Semuanya masukin Semua masuk sama darah-darahnya Nah di awal Jadi di awal biar warnanya sampai Berubah dulu Jadi gimana tuh mas Biar baunya itu bisa hilang Nah pertamanya pokoknya Ini karena faktor dari Rempah-rempahnya yang kuat Bau kambingnya bisa hilang Nah ini dimasak dulu sampai Berubah warna si kambing Ya Mampil diaduk Diaduk Ini enggak boleh dibersihin Pakai air Nah jangan Kalau dibersihin pakai air Kata orang Jawa mambu Mambu ini rapena gitu Bau bau Oh Kayak mulut lu bau itu loh Nah ini Warnanya udah mulai berubah Ya kan Mulai berubah gini warnanya Ini boleh dimasukin tuh Rempah-rempahnya Nah itu ada kayu manis Kapulaga Kapulaga Dan kapulaga Tambahin lagi Kapulaga Tambahin lagi Semua Nah templungin Masuk ya kan Diaduk-aduk sebentar Aduk-aduk Aduk-aduk Habis itu tolong dibantu ya Tolong dimasukin air putihnya Air putihnya dimasukin Ini kurang lebih sekitar 3 liter Ya insya Allah Pokoknya jadi Nah udah ya Ini tunggu sampai menggolak Nanti kalau sudah menggolak Kita masukin santannya ya Jadi ini kurang lebih Proses masak ini lumayan lama Ini karena kita mau nyari dagingnya Biar empuk ya Jadi sekitar kurang lebih Sekitar 2 jaman Nah insya Allah Pokoknya sambil sebelumnya itu berapa lama? Kenapa? Yang tadi sebelumnya itu sebelumnya itu berapa lama? Ini sebentar kok paling cuma 10 menitan Udah Tapi mendingan tak kasih garam dulu sebentar ya Oh buat pertama kali Biar enak Ini masukin garam 1 3 Terus masukin lada Terus masukin lada Pertama masukin gula Kok tengkleng manis? Hah? Gula fungsinya biar gurih Oh Ya kan Gula sedikit aja Nah boleh Sama tidak Ya Gula sedikit itu Udah boleh sekarang kita tunggu ya Sampai menggolak Nah ini liatin nih Karena tengklengnya ini udah mulai menggolak Tun diliatin ya Jadi udah menggolak begini Nah terus sekarang udah bisa dimasukin santannya Santannya Tun Tapi jangan banyak-banyak ya Tipe Atau lagi Semua? Enggak satu kali lagi aja Boleh Lihat sedikit aja Semua Udah Udah jadi gula ya Kebanyakan Jangan Nah udah dimasukin santan Ya udah dimasukin santan begini Udah tinggal ditunggu sampai empuk 2 jam Tinggal ditunggu sampai empuk Tapi jangan lupa tolong dikecilkan apinya Abis itu boleh dikasih seasoning lagi Nah abis itu udah Baru terakhir masukin minyak saminnya Biar gurih Biar gurih Oke Nah sekarang Nah ini udah ajan Berarti dagingnya udah empuk Udah ajan Ya Itu 2 jam Ajan Ajan sholat asar Nah ini boleh dimasukin minyak samin ya Minyak saminnya semuanya dimasukin Nah dimasukin aja Ini gak usah nunggu lama-lama lagi Pokoknya Cuma sampai minyak saminnya jadi Nyampur aja Nah ini pokoknya dimasak terus Sampai minyak saminnya udah Udah meleleh semua ya Udah meleleh semua Baru boleh di plating Nah ini udah meleleh semua Kayaknya boleh di plating ini Ya Udah aku taruh aja Boleh Boleh Tadi saya udah nyiapin Ada satu Yang pake tulang Tulang ada sum-sumnya Itu enak banget tuh Dibisahin buat engkau Nah tuh Kalian bisa untuk hiasan itu Kayaknya Cuma kayaknya Lagi mancing mania banget ini ya Tulangnya gagah ada Nah ini dia tulangnya Nah ini tulangnya Nah ini tulangnya Sip Mantap kali kan Sekarang ini bacatin lagi Tuh kamu pelit banget sih Kamu orang mana sih Kok pelit banget Orang Padang ya Loh kok di sebutin mereknya Loh kok di sebutin mereknya Loh kok di sebutin mereknya Lalu gak boleh sebutin merek ya Maaf ya orang Padang ya Nah tuh enak banget ya pokoknya Makasih maaf permisa ya Permisa Nah jangan lupa Jangan lupa Satu lagi Oh ini berambang goreng Oh berambang goreng Tapi gak boleh tertinggalan ya Tuh enak banget Tuh lah Tuh lah Pokoknya enak banget dari ini Nah ini sekarang tenggeleng kita udah jadi Pokoknya enak banget dari ini ya Yang pasti inget selalu prosesnya tadi Jadi pas bumbunya disauté Nanti langsung masukkan dagingnya Iya Mbak Itu dimasak kurang lebih 10 menit Pokoknya sampai dagingnya berubah warna Baru boleh dimasukkan air dan bahan-bahan lainnya Ya Oke Terus apa lagi Mbak? Closing Kamu yang closing Aku closing Iya Yowes Makasih ya Iya Jawa nya gimana Maturnuun Maturnuun dan nonton kita Pokoknya tetap terus Tonton episode-episode kita yang lainnya Dan jangan lupa Lihat ini Lihat yang itu ya Tinggal like kita di Facebook Like itu apa Suka-suka Ya pokoknya beginilah yang tanda-nya begini Like di Facebook Bisa follow kita di Masak.TV Di Twitter Sama tonton video kita di Youtube Untuk 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 Pokoknya gitu aja yang menetap di Malasotipi Terima kasih telah menonton!